www.indonesia.com Ini berapaan? Masih harapin Piro Murah aja sih mas, tapi ga murahan rasanya Ini saya mau beli semua ya Ini KT, totalnya seket ewu Seket ewu? Gak, seket ewu undang Ape gore teluk ewu Gak, sembarangan ini sih Ini murah Waduh, mbak-mbak Kalau mau jualan dilarang marah-marah Kudu sabar, hadapi semua tingkah pola konsumen Emang sih, aneka kue basah ini Adalah kekayaan budaya kuliner Indonesia yang biasanya banyak dijual Di pasar, makanya Suka disebut jajanan pasar Nah, gimana nih Biar jajanan cantik ini bisa naik kelas? Sini mbak Belajar nih sama bos kita yang satu ini Bos, tau kan jajanan pasar siapa nih yang suka? Biasanya jajanan pasar cuman kamu temuin Di pasar atau di kaki lima Kali ini aku bawa jajanan pasar naik kelas Dengan menghadirkan dengan tempat yang premium Dan juga packaging yang premium Kalau penasaran Dan siap mau tau lebih lanjut Tetap di cuan bos Wah, toko kuenya mbak Davina rame banget Sampai antri-antri yang mau beli aneka kuenya Juga asik pada nongki Ngemilin kuenya langsung di tempat Belum lagi yang udah pada order via online Liat aja bos, bahkan langganannya aja Sekelas chef Yes, chef haryo tuh doyan banget Ngemilin jajanan pasar ini Udah gitu, unik banget nih bos Karena semua jenis kue Harganya sama, 5.700an per buah Kita harganya sama semua nih Jadi ini juga biar ibu-ibu tuh simpel dan gampang Jadi masuk langsung pilih-pilih Gak perlu pusing nanya Ini harganya apa, ini harganya apa Karena kita pengen mereka belanja juga dengan aman Satu lagi, kita bisa request si kue mau dikemas model gimana Mau dikemas pake rantang? Bisa Atau dibikin platter pake tampah? Bisa banget Bahkan mau dijadiin tumpang pun hayu Beneran sukses naik kelas nih Dan disambut banget sama pasar Produksinya aja sekarang udah pake mesin Biar kepegang semua orderan Liat tuh Belasan kilogram isian kroket dan lumpia tuh Bisa keo kalo ngaduknya pake tangan Haha Selain lebih rata Proses kerjanya jadi lebih hemat waktu dan tenaga juga Disini semuanya bikin sendiri bos Bahkan sampe kulit lumpianya pun dibikin sendiri pake mesin Si kulit ini sekalian bisa dipake bikin riso dan sosisolo Mantep Untuk BNN Pasar Kita tuh hampir 80% semuanya dikerjakan oleh tangan Tapi semakin besar skala produksi tampah Kita juga harus mengadopsi mesin-mesin yang memudahkan para pekerja kami Seperti mesin risolo seperti ini Selain itu ditampah Karena mayoritas adalah pekerja yang adalah wanita Aku juga memiliki kebijakan yang cukup unik Yaitu untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kesulitan Menitipkan anaknya ke tempat lain ketika mereka bekerja Aku membolehkan mereka untuk membawa anaknya Seperti adek Rashid di sebelah aku ini Ini anaknya ibu cahaya yang hampir setiap hari sih ada ditampah Ini aku lakukan juga karena dulu pas aku kerja memiliki kesulitan Siapa nih yang mesti jagain anak aku Jadi aku pingin ibu-ibu rumah tangga juga tetep berdaya Dengan bisa bekerja tapi juga gak pusing mikirin anaknya Keren empatinya ya Ya iya bos Karena mbak Davina sendiri akhirnya memutuskan buat resign dan bikin bisnis sendiri Semuanya juga demi anak Alasannya sih baik lise ya Biasalah ibu-ibu udah punya anak Itu aku mulai kesulitan ngebagi waktu Antara pekerjaan tetap dan juga ngurus anak Akhirnya aku memutuskan kayak untuk memulai wira usaha Karena waktunya bisa lebih fleksibel aku atur Berdua bareng sang kakak Mbak Davina pun belajar cara bikin jajanan pasar Modal utamanya Indoyan makan bos Berdasarkan itu sih suka banget sama jajanan pasar Jadi itu kayak hampir kalo ke pasar pasti jajan-jajanan pasar Jadi dari situ kita mulai tau Kayak misalnya anggap deh Kue lapis PP yang enak menurut kita tuh yang kayak gimana Kayak gitu Terus kayak risoles yang enak tuh yang menurut kita kayak gimana Akhirnya Apa kita tuh selalu wisata rasa lah ibaratnya ya Untuk jajanan pasar Akhirnya kita punya memori Atau punya standar juga nih Risoles harus kayak gini nih yang enak Yang gue cobain di tempat ini gitu ya Lapis PP tuh yang enak yang punya ibu ini nih gitu Yang gue cobain disini Akhirnya karena kita emang suka banget coba Akhirnya kita punya standar-standar itu Dan kita coba bikin sesuai dengan standar itu Semua kue disini juga dibikin fresh tanpa bahan pengawet bos Jadi gak bisa lama-lama nih Kudu cepet dihabisin Wah kalo sisa gimana tuh mbak Nah kalo gak laku kita beruntung banget sih Karena sekarang kan udah ada ojek online ya Biasanya kalo memang kue-kue yang udah mau tutup nih Udah gak habis tuh kita biasanya kita diskonin Jadi kita gak ada kue yang walaupun gak laku tuh Kita besokin kita paksain besok tuh gak ada Nah kebetulan temen-temen tim toko ini juga udah mulai tau ya Kayak kira-kira nih jam berapa nih Kayak mesti stop goreng lagi, stop restock Nah jadi saat ini sih waste kita tuh kayak kurang dari 10% lah Gak pernah lebih dari 10% Cakep nih Kerja sama barang karyawan juga udah klik banget Padahal produksi perharinya sampai ribuan buah loh bos Kita di 8.000 sampai 10.000 perpis perharinya Kebetulan kita ada 2 dapur juga disini di Bintaro dan di Jakarta Letara Padahal bisnis ini dulunya digarap cuma dari rumah bos Tapi kualitas gak bohong ya Peminatnya membludak terus 3 tahun kita tuh full pre-order Alasannya kenapa? Alasannya itu karena kita kan usaha rumahan mbak Jadi biar modalnya itu minim lah ya Setelah 3 tahun kita ngeliat oh udah ada customer base yang cukup kuat Kita baru pede bikin toko gitu Nah makanya kenapa pas kita bikin toko kok langsung rame Orang mikirnya pada gitu kok langsung rame ya Kok banyak gak abis terus Sebenernya bukan langsung rame Karena sebenernya udah 3 tahun kita ngelakuin pre-order Dan customer kita udah terbentuk selama 3 tahun itu Keren kan bos? Siapa bilang jajanan pasar gak bisa naik kelas? Bisa dong? So, jajanan khas Indonesia udah kebukti cuannya juara Nah bos kesempatan berbisnis bisa datang dari mana aja Termasuk dari jajanan pasar yang kita lihat sehari-hari Yang ternyata peluangnya cukup besar Yang penting perhatikan resikonya dan tangkap peluangnya Yang penting cuan bos Yang penting perhatikan resikonya dan tangkap peluangnya Yang penting perhatikan resikonya